Pemerintah menggulirkan wacana kewajiban zakat 2,5% bagi aparatur sipil negara atau ASN. Namun pemerintah menegaskan kewajiban ini tidak ada paksaan begitu. ASN yang wajib pajak adalah pegawai dengan penghasilan sekitar 5 juta rupiah per bulan. Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi berbentuk keputusan Presiden untuk pemungutan zakat dari gaji pokok aparatur sipil negara atau ASN di seluruh kementerian dan lembaga. Nantinya penghasilan ASN yang beragama Muslim akan dipotong 2,5%. Namun tak semua ASN Muslim menjadi wajib zakat. Hanya pegawai dengan penghasilan sekitar 5 juta rupiah per bulan yang akan dikenai potongan ini. Teknis pengimpunan harus dengan akat dari pegawai. Pengurangan untuk zakat 2,5% ini harus sesuai dengan nishab atau batas minimal jumlah penghasilan yang wajib zakat. Yanni ekwivalen dengan 85 gram emas atau 500 kilogram beras dan haul Yanni lama bekerja lebih dari 1 tahun. Dana zakat itu untuk kemaslah. Kami ingin pemerintah, selaku pemerintah tentu, bagaimana potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh ASN Muslim ini bisa dioptimalkan lebih baik. Oleh karenanya yang perlu digarisbawahi tidak ada kata kewajiban di situ. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti menyebut wacana pemerintah untuk memotong gaji ASN sebesar 2,5% untuk zakat tidak melanggar aturan hukum. Potensi zakat sangat besar dan bisa digunakan untuk membantu proses pembangunan. Namun pemerintah harus menyalurkan zakat tepat sasaran ke 8 golongan mustahik atau orang yang berhak menerima. Di antaranya fakir, miskin, anak yatim piatu, janda tidak mampu, amil zakat, mu'alaf, dan hamba sahaya. Pemerintah juga harus menghitung secara tepat nilai hisap agar ASN yang dipotong 2,5% gajinya tidak terbebani. Jadi pemerintah harus clear betul apakah penggunaannya sesuai yang disita-citakan itu yang sudah ditetapkan itu. Tapi kalau mengenai perpres yang akan dirumuskan sudah ada instruksi Presiden nomor 3 itu sudah, sudah, sudah. Ini kan itu memperluas saja artinya begitu posisinya. Pemerintah melihat potensi penghimpunan zakat 2,5% dari ASN Muslim sebesar 10 triliun rupiah per tahun. Zakat setelah hasil audit akan diperuntukkan bagi sektor pendidikan, bencana alam, hingga pembangunan. Nantinya pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat akan diserahkan ke Badan Zakat Nasional atau BASNAS dengan mengutamakan transparansi karena diaudit oleh akutan publik secara periodik. Tim Liputan, Transmedia.